Intro Pelaksanaan PPDB tingkat SMA dan SMK di Riau, PLT Kadisdik Riau, Roni Rahmat mengaku banyak laporan ke dinas terkait kartu keluarga. Hal ini terkait sistem zonasi yang berpenoman dengan kartu keluarga orang tua dan calon siswa terkait. Diketahui calon siswa baru yang pindah kakak setahun sebelumnya bisa diterima di dekat sekolah yang dituju, namun peraturan yang terbaru menyebut, perpindahan kartu keluarga harus 2 tahun sebelumnya, dan benar-benar pindah kakak dan tidak memasukkan nama anak ke dalam wali orang lain. Dari laporan yang masuk, banyak menitip anaknya ke kakak orang lain agar bisa masuk ke sekolah yang dituju. Terkait hal itu, di Sidik Riau secara tegas tidak meluluskan hal tersebut. Pengaduan banyak masalah kakak. Jadi kakak selama ini berlaku yang setahun itu boleh, sekarang minimal 2 tahun. Sehingga banyak masyarakat yang berkomplen, lalu juga nama pendakwaran itu harus orang tua. Karena di kakak banyak gumpang, sehingga mereka tidak bisa masuk. Itu salah satu hal-hal yang mungkin masyarakat sudah jauh hari mempersiapkan, sudah pindah kakak, tetapi akhirnya tidak terakomodir. Jadi kita juga mengajarkan cara jujur dalam peraksanaan dan kejurupan. Roni Rahmat menambahkan ketegasan ini mengajarkan kepada masyarakat banyak akan pentingnya kejujuran dalam seleksi PBDB tingkat SMA dan SMK. Hermansa melaporkan.